Intro Hai selamat siang semuanya Senang sekali saya Kak Rose Hari ini ditemani oleh Mas Vigi di pojok sana Untuk membuat semangat hari ini Karena kita sama-sama akan rumpi No Sigrid Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol hari ini Salah satunya ini yang sudah kita tunggu-tunggu ceritanya Ada apa sih di LA kemarin Ada Marsyanda ya Tapi sebelumnya kita kepojokan dulu untuk membahas berita berita yang hot Pengen datang dari dunia, nyata, wawah dari dunia Apa yang lagi rame ya Kembali yang lagi rame ini adalah seputar proses-proses perceraiannya Natali Hoscher gitu ya Ini diduga, diduga gitu ya Postingan-postingannya itu sudah mulai ingin memberikan penjelasan dari sisi masing-masing gitu ya Ini ada artikelnya Natali Hoscher curhat soal diam adalah emas Sindir Putri Delina tak ada tanya Ya itu hanya sekedar dukaan-dugaan kita lah apakah itu menyindir Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat nih Natali juga posting ada kayak suara gitu ya Suara yang diduga seseorang Itu pokoknya kayak ada orang ketiga lah gitu Ya kan jadi rame Ya mungkin karena netizen juga akhirnya jadi Wah yang ini nih berarti yang salah Wah yang ini nih yang salah Wah gitu kan Jadi rame Nah habis dari Natali posting suara-suara perempuan yang Eh perempuan apa cowok sih? Oh suaranya jadi laki kalau di fitz ya Dirubah jadi cowok gitu ya Pokoknya intinya duga ada dugaan ada apa gitu lah ya Di dalam pernikahan mereka itu gitu Nah habis itu pas lagi konsernya Rizky Febian Ada Putri Delina juga Itu Rizky Febian memberikan pujian buat Putri Delina Dibilang bodi yang paling kuat Selalu mengingatkan diam itu adalah emas gitu ya Dan diduga itu juga nyindir Yang kemarin posting suara-suara itu Eh dibales gitu ya Coba kita urai dulu Apa sih yang kita duga itu menjadi sebuah sindiran Dan kemudian berbuah sindiran juga Ini statementnya Rizky Febian ke Putri Delina Berikut ini Itu Rizky Febian Karena kan beberapa saat itu Saat yang kemarin lah Putri Delina itu banyak juga menerima huja Eh bukan Iya hujatan lah ya Karena banyak menduga rumah tangga bapaknya itu Gonjang-ganjing itu Salah satunya ya karena dia gitu kan Gitu kan ya Kalau gak salah tuduhannya gitu ya Terus dia dituduh apalah-apalah-apalah Karena curhatannya Ya kan orang persepsinya kita gak bisa atur gitu Makanya mungkin Rizky Febian memberikan nasihat itu Hanya kita yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya Nah ngomong-ngomong soal diam itu emas gitu ya Ini ada komentar netizen buat siapa? Buat Iki, buat Iki Oh ini komentar netizen coba kita lihat Sesudah itu arah lama-lama Bukan ini bukan buat Iki Ini buat Natali Mau yang mana sih sebenarnya ditampilin komentar buat siapa? Iya komentar Natali berarti postingan Natali dulu Abis itu Abis Iki ngomong ini postingan Natali Aduh kecil banget ya Dulu selalu menerapkan silent is gold Disindir-sindir silent is gold Mau dijatuhkan silent is gold Disakitin silent is gold Ternyata penerapan silent is gold itu tergantung dalam konteksnya ya Kalau kesilenan lama-lama suka dimanfaatin Kadang suka bingung kalau dibilang tahu kebenarannya Kebenarannya kayak apa sih Oh ini kayak ada kalimatik yang nyambung ya Ini ya Tahu kebenarannya ini kayak nyambung Karena kebenaran setiap orang itu tergantung sudut pandang Kalau menurut aku Komentar netizen coba Ini gara-gara ini komentar netizen Jadi berbalik arah anginnya Lama-lama nyinyir juga si ibu Lanjut berikutnya Jadi gak respect sama mbak Natalinya Biarlah Allah yang ngebuka sendiri Fokuslah sama anakmu dan adik-adikmu Jangan buat fansmu jijik dengan sosmed 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 Sosmedia Lanjut berikutnya Eh mau maaf ya Mohon maaf ya Aku juga suka taipo kok ya Lama-lama gak respect apa-apa story Lanjut berikutnya Playing victim Wih itu mah ini lipstick aku namanya Playing victim Lanjut berikutnya Apa sih hikmah dari semua ini Gitu lah ya Kalau orang lagi dalam keadaan marah Atau apa mungkin baiknya Jauh-jauh dari sosmed Karena kan gitu Hanya kita membela diri gitu Tapi ya gak apa-apa Hak semua orang untuk mengutarakan apa Berdasarkan sisinya masing-masing Tetapi yang harus disadari adalah Respon orang Komentar orang Itu sama sekali hal yang kita gak bisa kontrol Yang bisa kita kontrol adalah Bagaimana kita Bereaksi Merespon Itu yang bisa kita kontrol Orang lain Aduh repot banget Aduh repot banget ya Kalau yang bisa tambahin berikut ini Ada cerita apa Dia kemarin ke LA Dikabarkan hilang Kemudian dia bikin Keterang Apa namanya Klarifikasi di Youtube channelnya Bahwa Pada saat dia di LA itu Dia sempat Dimasukkan ke Mental health facilities Seperti apa ceritanya Kita akan lihat dulu profilnya Berikut ini Andriani Marsyanda Artis berusia 32 tahun Yang pernah membintangi Sinetron Bida Dari tahun 2000 ini Mengaku mengidap bipolar Sejak 2009 Dan pada Desember 2021 Didiagnosa tumor payudara Juni lalu Marsyanda yang sedang berkunjung ke Amerika Dikabarkan menghilang Dalam kondisi panik oleh Sheila Temannya yang mengunggah kabar tersebut Di akun Instagram Sehingga menimbulkan kehebohan Karena menandai akun Presiden Jokowi Dodo Joe Biden Hingga 911 Namun adik Marsyanda Mengklarifikasi Kakaknya tidak menghilang Mantan istri Ben Kasyafani ini 5 Agustus kemarin Memposting video dengan Capsien US Trip Hancur Lebur Yang menceritakan Ia dikabarkan menghilang Karena Sheila panik Tidak bisa menghubunginya Hingga menelpon ambulan Yang membawa Marsyanda Kemental Health Facility Selama 2 minggu Dan diwajibkan membayar Sebesar 20 ribu dolar Atau setara hampir 300 juta rupiah Setelah kejadian tersebut Sheila memposting permintaan maaf Karena telah membuat kegaduhan Mengapa Marsyanda Kembali membuat klarifikasi Setelah beritanya reda Dan Sheila sudah meminta maaf Saksikan kisah selengkapnya Hanya dirumpi No secret Oke Ini seperti sejati saya Ketika bawain beritanya di pojok Nanti kita undang Marsyandanya Kita tanya langsung gitu ya Ini ada klarifikasi Marsyanda Hilang Hilang Tanda kutip di LE Kamu udah bikin klarifikasi Banyak Dia mukanya kesel gitu Hilang Aku gak hilang Hilang Kayak sinetron Gini Hilang gitu Waktu disana kan Kamu udah bilang Aku gak hilang guys Gitu kan Kamu bilang gitu Terus ada beberapa juga statement kamu Yang bilang apa sih Ada orang yang Apa Yang care Ada yang gitu Ya itu manusia Kan kamu berusaha menetralkan itu Ya kan Terus abis gitu Mana screenshotnya Klarifikasinya Ada lagi Abis itu pas pulang ke Indonesia Dia bikin akhirnya Di Youtube channelnya Judulnya adalah Pengakuan Marsyanda tanpa sensor US trip yang hancur Lebur Gitu Tadi aku Ya Allah Aku udah Di kalender tuh udah penuh loh Kamu ngapain aja Aku mau bikin musik Aku mau webinar Aku mau jadi Mau bikin kursus online Itu udah full Di Amerika itu Di Amerika Dan aku mau bikin live-live Di Instagramku Di Telegram Itu udah semua penuh yang Udah tengah tau kemana tuh Dicari di lantai Hilang Gak keliatan semua masuk kolom Hancur lebur Dia malah 2 minggu ya Kamu apa 3 minggu lebih ya 27 Juni Sampai 11 Juli Aku ditahan di Rumah Sakit Mental Health Fasilitas Fasiliti Fasiliti ya Dan kamu mau gambar Ya Hancur lebur lah gitu Ini ada storynya Storynya Kamu Kamu Dia udah minta maaf ya Tapi di Di postingan kamu kan Kamu cerita Kronologinya begini 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 Tapi ada yang tetap Ada kamu keselnya Yang kamu bilang Aku mencoba untuk Aku mencoba untuk Ya udahlah Memaafkan gitu ya Walaupun pasti berat Gitu kan Tuh storynya tuh Ini storynya Sheila Minta maaf ke Mama dan Lisha Berarti urusannya Kalau yang ini Ke Mama Ke Mama dan Lisha Kamu belum ada emang Ya katanya sih ada Katanya ada Katanya ada I have Dia bilang I have apologized To Marjanda A lot of times And I'm so done With the image Of an An narcissistic An apologetic Friend That you created For me To the whole Indonesia Ada lagi kah Coba kita kasih ruang dulu Untuk dia Yang David Yang suaminya ya Suaminya bilang juga This person is sick in the brain David ngomong ke Caca Ya We help her We help her Spend 48 hours Also in the night Searching for her Then call 911 for help Because we We ran out of time Now she blames us For calling for help And the hospital bill 30k It's so sick Why do I have to deal with this She better say sorry As to her friends Because this is how you end up with No friends No friends Jadi ceritanya gini kan Marjanda itu kemarin Temennya ini ada yang Ada yang concern gitu ya Gak bisa hubungin kamu Ya Akhirnya dia manggil 911 Tapi sebelum panggil 911 Dia posting dulu Aku gak tau dia mana duluan Kalau aku sih gak tau ya Kronologi Kamu gak tau kronologinya Aku gak tau kronologinya Karena aku ke pantai gak bawa hp Aku bener-bener gak tau Aku udah hafal jalan Aku udah tau Aku udah hafal jalan Aku cuman ke pantai Berapa blok Udah mau balik lagi Tinggal nanya Jalan Rosmi tuh kemana bloknya Gampang banget Ya tapi sebenernya temen kamu itu Nelfon kamu malem-malem tuh Kamu angkat Dari kapan sih Gak aku angkat Dia nelfon 7 kali Karena hpnya aku tinggal di Airbnb Dia panic attack Dia pikir aku tuh lagi in danger Oke Yang sebetulnya Tidak pernah ada satupun orang di dunia Yang aku lagi di negara manapun Mau ke Roasia Yang kayak aku solo traveling dulu tuh Aku di jalan di tengah gang Maksud naik bus Duduknya di belakang Yang tengah-tengah preman-preman gitu Bentuknya cowok-cowok Bentuk kayak badan-badan gede Gak pernah deh Gak khawatiran sama mereka Mereka sama gue Ape segitunya Atau ibuku sendiri aja Kok nyantai gitu Nah mereka tuh memang Mungkin over worried sama aku Sampai jadinya mereka menghubungi 911 Dan mereka selalu Bersuara bahwa mereka tuh cuman sayang dan mencoba melindungi aku Yang tanpa kuasa mereka Larinya tuh jadi dari 911 ambulance Aku di refer ke mental health hospital Karena di dalam health ID aku yang ada di handphone aku itu Atau gak tau ya ini dari mana asalnya juga Kok gue bisa dibawa ke rumah sakit jiwa gitu Karena gak ada yang ngasih tau ke aku sampai hari ini tuh urutannya siapa yang nyuruh Dan gimana bisa urutannya ke situ ujung-ujungnya Tapi Udahlah kalau menurut aku Bisa aja aku membiarkan diriku terbakar dengan rasa marah Atau rasa benci ya Aku pernah ngebaca balesan Sheila atau David Dan karena Buatku gini Ya Allah Kak Aku tuh pulang ke Indonesia Banyak hal yang berubah ya Banyak hal yang tadinya pasti Yang jadinya tidak pasti Banyak hal yang tadinya udah stabil Jadi gerubruk-gerubruk Gitu misalnya Ya kestabilan Hal-hal yang persahabatanku yang kukira tuh Karena sebelum ke Indonesia Aku ngeblock David dan Sheila Itu satu Terus ada banyak-banyak hal lainnya juga lah Pekerjaan juga yang ke cancel Dan aku harus ganti rugi Dan Terserah deh aku sekarang gini Biarkanlah Sheila dan David bilang apa yang mereka mau bilang Udah terlalu banyak kasih sayang dari Tuhan Dari Allah buat aku Lewat rezeki-rezeki yang terus berdatangan ke aku Yang kalau dilihat kasat mata Aku bukan sombong Tapi masa sih aku mau ngecilin orang Yang kecil-bekecil dari aku Aku bukannya Ini saatnya aku merasa bahwa Allah tuh mahasayang sama aku Aku udah dikasih badai begitu banyak Sampe 3 webinar, 4 webinar Aku cancel Tanpa Cuman karena ngilang Itu ke cancel Tapi aku tetep dapet Ada 2 film layar lebar Mau premiere Alhamdulillah Ada single yang aku tiba-tiba Out of the blue Ditawarin Fiera Tale Untuk aku collab sama mereka Tetep mengalir rezeki aku Gimana rezeki mereka disana Mereka masih striving loh Mereka tuh masih memulai bisnis kecil Skincare Belum sukses juga Jadi semua orang tuh punya struggle-nya sendiri Jadi untuk David sama Sheila Aku doain Usaha kalian Dan upaya kalian Dalam apapun yang kalian jalankan Dimudahkan Dan semoga hal-hal yang mengganggu kalian Termasuk Apapun yang Impactnya tuh Asalnya dari aku Semoga terhapuskan deh Aku cuma bisa ngomong gitu aja Karena kalau lo ngerasa Lo lebih kecil dari orang lain Baru disitu lo akan ngerasa Lo harus Membenci Menghancurkan Atau meremehkan orang lain Tapi kalau lo merasa Memang lo Besar di mata Tuhan Dan Tuhan ngasih Kasih sayang yang besar ke lo Lo gak akan punya kebutuhan Ngecilin orang lain Apa yang membuat lo marah Dengan postingan Sheila dan David tadi? Gregetan aja Karena aku tuh Agree to disagree Apa yang kamu Gak setuju Aku gak setuju Aku gak setuju Apa yang kamu gak setuju? Yang gak setuju gini Bahwa mereka help you Kamu gak setuju? Yang aku gak setuju adalah Oke You think you help me Itu gak salah Tapi apakah kalian tau Apa yang aku alamin Di mental health hospital itu Dan itu tuh rasanya sakit banget Harus ditahan disitu Dan kalian juga Angkat tangan Gak mau dateng Gak mau dateng? Gak tau Gak tau juga Aku gak tau kenyataannya Mereka gak menyebutkan Apakah Mereka dateng Usaha dateng Tau nyari kamu ada di mana Gak cerita Terus aku gak tau Kenyataannya tuh gimana Dan setelah aku keluar pun Sempat ketemu juga sama mereka Gak pernah ada pembicaraan Itu ceritanya gimana sih Kok bisa sampai aku masuk rumah sakit Mereka gak ngomong? Mereka gak ngomong Jadi udah sempat Sheila ngaku bahwa Dia yang mereport ke 911 Lalu gak lama kemudian David bilang Bukan kita yang mereport 911 Tau nanti ada Sheila lagi bilang Jadi Mereka pun Jadi mereka pun Sebagai pasangan Sebetulnya juga masih Dalam tahap yang Apa ya Namanya pasangan baru nikah Guga jadi Gimana sih antara Ngebela satu sama lain Tapi juga Lu gimana sih Lu juga jangan gitu-gitu Tapi semua orang punya Struggle sendiri-sendiri Dan kenapa kamu ngeblok mereka Sebelum kamu pulang ke Indonesia? Karena kalau semakin Kita ngomong satu sama lain Semakin kita maksain Akan semakin friksi kak Oke Aku udah ngerasa Udah deh kita Pause dulu nih Ibaratnya nih Kamu gak mau lihat postingan dia Aku gak mau lihat postingan dia Jadi Kita akan terus agree to disagree Dan udah banyak juga Yang warnanya aku dari dulu Mendingan Lama-lama tuh lu bisa pusing deh Kalau sama dia Yang kamu disegri apa berarti? Yang aku disegri adalah Well being aku Kalau mereka care dengan well being aku Mana buktingnya mereka merasakan sakit hati aku Ketika aku di mental health hospital Diperlakukan dengan sangat tidak adil Dari 27 Juni sampai 11 Juli Kamu mengharap mereka ngapain sebetulnya? Just say sorry Duduk depan aku Ngerasa kayak Aku tau itu painful banget Dan itu berawal dari aku yang ngerapor ke 911 Udah itu doang Itu doang sebenarnya Sesedarananya Tapi mereka malah sibuk siapa yang ngelapor gitu Sibuknya macam-macam Yang lain-lain juga banyak sibuk yang lain Jadi sibuknya Fokusnya ke banyak hal lain Selain kamu kesel karena mereka gak Say sorry Dan merasakan apa yang Sakit yang kamu alamin Ketika harus masuk ke Mental health hospital Kesel juga gak bahwa mereka Memviralkan ini gitu Kamu lihat postingan-postingan mereka Enggak Enggak Karena aku kan selama di mental health hospital Enggak boleh pegang HP Jadi kamu gak pernah ngecek juga Enggak pernah lihat Oh dia nge-tag Jokowi Ya itu aku denger dari orang Aku tau dari orang yang cerita Dia tuh sampai nge-tag Jokowi Nge-tag Joe Biden Nah ini Ya itu lah Ya itu Enggak ketemu Enggak ketemu Kalau kamu tau bahwa dia sampai segitunya Aku pasti akan bilangin please Kamu kalian tuh udah kebanyakan Ikut campurnya Maksudnya Even mamah dan adek-adekku Yang tau aku dari lahir aja Kok bisa lebih tenang dari kalian Kalian tuh gak pada tempatnya Ada kok om Kayak Semacam om tidak kandung lah ya Yang Sheila tuh hormatin banget Juga bilang Sheila kamu udah ya Ngurusin Cacanya secara publik lagi Caca tuh udah punya keluarga sendiri Yang juga tempatnya lah Untuk mereka untuk ngurusin Betul Dan apa yang membuat kamu Akhirnya klarifikasi lagi Secara lebih komplit Di Youtube kamu Disitu kan Kamu cerita Apa yang mendorong kamu Akhirnya klarifikasi itu Aku pengen cerita karena Kalau aku Kan banyak banget ya Spekulasi Ketidak lurusan yang ada gitu loh Jadi kemendingan aku buka aja Kenyataannya ini Ini yang aku alamin Dan ini yang membentuk Caca yang sekarang juga Itu juga adalah A part of me now Dan juga Aku percaya bahwa Dari senyumannya David Yang disitu Perasaannya Sheila Mereka tuh bener-bener percaya Dengan Mereka tuh bener-bener percaya Sama kata-kata mereka sendiri Bahwa they are helping me Keliatan kok dari mukanya Kayak muka tulus Ya kan Tapi ya Kadang-kadang orang tuh Suka kayak Niatnya apa Di tengah jalan Keputar Nyampenya Jadinya kok Fales gitu kan Itu mungkin Gak cuma terjadi di aku doang kok Jadi kamu Kamu merasa Walaupun niat mereka baik Tetapi mereka Agak kurang empati Bahwa niat baik mereka itu Mungkin mereka kurang tahu Caranya harus gimana Berbuat sesuai dengan Etikanya tuh gini loh Mereka gak tahu aja Etikanya mungkin Dan kamu dari situ Ditagih 20 ribu US Hampir 300 juta Tapi kamu bilang Ada hikmahnya kok disitu Sambil melirik aku Apa sih hikmahnya Suma bayar 300 juta Nginep disitu Kan kita pas lain berkenjian Tetap dirumpi Sampai jumpa